Nabi Allah Adam hanya diciptakan dari tanah. Itu yang merasa sombong. Karena kesombongan itu kadang-kadang menjadikan orang tidak patuh kepada aturan negasi Allah. Jadi, manusia atau makhluk-makhluknya. Usjudu, imtah malaikat yang ada di surga ketika itu. Ada iblis disuruh menghormat kepada Nabi Allah Adam. Semuanya mau ilah iblis. Padahal ketika itu Nabi Allah Adam sudah punya kemampuan, kelebihan yang layak untuk dihormati. Kenapa? Kemampuan atau sesuatu yang layak untuk dihormati bagi Nabi Allah Adam. Karena Nabi Allah Adam punya ilmu. Kata Allah Sudah diajari oleh Allah. Terus kemudian di ini, malaikat fa'araduhu ma'alal malaika. Terus usjudu di Adam fasa jadu ilah iblis. Tidak gelap sujud. Padahal Adam sudah punya ini, kelebihan ilmu pengetahuan. Tapi iblis merasa. Duhasabin. Duhasabin. Kholaktani minnar wa kholaktahu mintin. Kau ciptakan aku Allah dari api. Dan hanya kau ciptakan Adam dari ta'ana. Dalam apalagi dalam ayat lain tegas. A'asjud liman kholaktatina. Allah. Tuhanku. Apakah aku kau menghormati? Makhlukmu yang hanya kau ciptakan dari ta'ana. Tidak mau secara hereditas. Dan ini biasanya juga macam itu. Macam itu. Kalau orang punya darah yang ini merasa. Ini kadang-kadang. Ini kan kot yu adi. Kadang-kadang menyebabkan orang itu sombong. Jadi kalau tadi ya. Kalau harta. Itu kadang-kadang juga. Ada yang tidak juga ada. Yang baik juga ada. Buktinya. Sehidatina khotijah. Luar biasa. Dikadikan kanji nabi. Langsung semua hartanya. Digunakan untuk perjuang. Tapi juga ada. Mungkin yang lihat itu lebih kaya. Merasa. Suanya itu miskin. Tinggu kala-kala. Karena tidak akan ronot. Ini tidak apa-apa. Karena merasa. Omah yoran duwi. Omah yoran duwi. Omah yoran duwi. Apa-apa. Tidak punya harga di. Tidak punya. Tidak pidib. Ini. Ini. Sama dengan ini. Wa'anal jamal kot yu adi lima yurdi. Ada menghina. Kan. Ini. Kalau tohot ini melampaui batas. Ini kekalo. Apa namanya. Cantik. Itu kadang-kadang. Kadang-kadang. Yang kot yu adi. Ilima yurdi. Jadi. Jadi. Sesuatu yang. Bisa. Menghinakan. Pada si. Laki-laki. Iya kan. Karena dia tuh. Dia cantik. Ya laki-lakinya merasa. Dijadikan pembantu. Kau le-laki-laki. Kau le-laki. Masya Allah. Jadi ini. Oleh karena itu. Yang baik. Disini. Suruh. Dari. Cari yang. Aga. Agama. Agama. Ini. Kalau jadi agama. Insya Allah. Itu lebih baik. Dibagus. Karena dia tahu agama. Jadi agama. Jadi tahu hak. Dan kewajiban. Maka kadang-kadang. Di dalam. Ketika ada penelitian. Ini kan. Di daerah Malang itu. Dulu ya. Ini. Malang. Kabupaten mungkin. Itu nilai. Cerai. Di. Jumlah. Percerian itu tinggi. Termasuk tinggi. Kota Malang. Mak. Kabupaten Malang itu. Yang paling tinggi itu. Dulu beberapa tahun. Yang lu. Penelitian itu. Di. Indramayu. Selidik. Punya selidik. Kenapa? Kok itu. Itu banyak faktor. Banyak faktor. Yang menyebabkan itu. Ternyata. Faktor itu. Bukan dari. Ini. Ada. Bukan. Karena. Dianalisiskan. Karena nikahnya. Masih kecil. Nisanya masih. Anak-anak. Belum setiwa. Belum si. Siap. Tapi kalau kita pikir. Dulu. Orang-orang kita dulu. Orang tua-tua kita. Nenek-nenek kita. Itu dulu nikahnya. Masih kecil-kecil kan. Mereka 15. Sudah di nikah. Kan itu. Zaman dulu itu. Iya kan. Masih kecil. Sudah di nikah. Orang disini. Zaman dulu. Tapi juga ketika itu. Ya mungkin. Ya nilai percerian. Ya tidak. Tinggi. Seperti kita. Yang mungkin tidak begitu tinggi. Ya ada. Masih ada. Tapi. Ya. Tidak tinggi. Tidak tinggi. Ternyata. Ya. Yang menurut saya. Ini. Pendidikan. Kalau pendidikan. Dulu ya. Biasanya aja. Banyak. Pendidikan SD. Itu sudah ini. Ya. Sekarang kan banyak. Pendidikan tinggi. Bahkan ada. Yang laki. Itu profesor. Itu cerai. Saya punya teman-teman. Masya Allah. Ini profesor kok. Pegatan itu. Iya. Pendidikannya tinggi. Tapi tidak. Tidak. Jadi tidak menjamin lah. Walaupun. Walaupun itu. Saya kira juga punya dampak. Tapi tidak menjamin 100%. Jadi. Di menurut saya. Yang paling penting itu. Aga. Agama. Pendidikan. Agama. Fafar. Bidhatidin. Kepatuan. Terhadap. Agama. Jadi kalau dia itu. Niatnya. Ya kepentingannya. Niatnya. Nikah itu. Entah apa. Kalau niatnya. Nikah untuk ibadah. Ini kan. Terus ada. Ito'ah. Kepada. Ini keagama kan. Ito'ah. Kepada. Sang suami. Itu luar biasa kan. Hasilnya banyak itu. Di dalam kitab-kitab. Banyak itu. Kalau wanita itu. Bukan. Ida. Sholah. Khomsaha. Waso'ida. Sholat. Khomsaha. Waso'mat. Shahroha. Ikan. Dakhalatil jannah. Min ayiba bin sa'at. Coba. Wa'ato'at. Ba'laha. Tiga kan. Kalau dia itu. Sholat. Lima wangtu. Ta'at kepada. Apa namanya. Puasa di bulan Ramadan. Dan ta'at kepada. Sang suami. Itu. Dakhalatil jannah. Min ayiba bin sa'at. Dia akan masuk surga. Dari pintu apapun. Yang dia ma'ah. Kan luar biasa. Itu wanita. Kalau laki-laki ya. Ada perintah. Wa'ashiruhunna bil maruf. Gawili. 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 Suruh menggawuli. Itu ya. Suruh. Dia nyeramungi lah. Nyeramungi dengan baik. Dengan baik. Itu jadi sama-sama punya. Kemauan untuk baik. Asalkan itu dipatuhi semua. Ini saya kira akan hidup. Akan bahagi. Akan bahagi ya. Maka di fadfarbidatid din. Suruh mencari. Apa namanya. Datu din. Yang punya agama. Motivasi pun. Ini pun. Saya kira. Jadi. Jadi ini. Bayanu. Kalau motivasi. Khadis ini menjelaskan. Motivasi laki. Untuk nikah perempuan. Ya tadi. Oleh Rasulullah. Minimal ada empat tadi. Yang pulih itu. I'e istiqbah butazawid bin annasabiyah. Dhadid din. Jadi disunakan. Untuk nikah. Wanita-wanita. Nasibah. Yang punya bagian agama. Yang punya agama. Ini. Di wa'ala. Dhadid din faqot. Walaupun tidak punya nasab. Tapi punya agama. Agama. Ini apa. Kalau bisa. Yang punya nasabnya bagus. Terus ada agamanya. Bagus. Ini pun. Tapi kan sulit. Untuk semuanya itu ada. Makanya itu. Nek. Saya yang boleh sing suki. Boleh sing turunnya api. Sing ayu. Nah. Agamanya. Kayak. Ya no. Tapi orangnya. Nggak mau dengan kita. Kita. Repot aja. Ya. Angil. Ya. Angil. Ya cari. Dhadid. Dhadid din. Itu pun. Ini. Dia ada. Lizawuj. Al istimta. Bima liza uja. Ini. Jadi. Jadi. Boleh. Jadi. Boleh. Laki-laki itu. Ya. Menggunakan. Istimta. Itu ya. Seneng-seneng. Dengan hartanya. Perempuan. Boleh. Itu boleh. Karena sudah nikah. Itu boleh. Jadi ini. Ada mengatakan. Qolahul Mahlep. Ngerekat Imam Mahlepi. Dalam satu kitab. Ini ada. Jadi. Boleh. Menggunakan. Tapi yang penting. Antaro. Antaro. Ya. Antaro. Di kudus. Yang laki. Itu. Itu. Saya. Kadang-kadang. Nonton kan. Pernah. Dalam. Dulu. Ketika. Di dalam. Bapak warisan. Itu kan ada. Waduh. Saat ini. Kurempot. Saya nikah. Nikah. Itu perjanjian dulu. Perjanjian. Nanti. Harta saya. Sebelum nikah. Nggak boleh diudik. Udik. Udik. Yopo. Jadi. Harta yang bisa diudik. Harta nanti. Kita mulai. Setat. Ketika. Habis nih. Nikah. Yopo. Ini. Koyok. Koyok. Nikah. Itu api pegah. Api pegah. Iya kan. Ini. Kita nikah. Perjanjian. Pokoknya. Nanti. Kalau terjadi. Pegahatan. Harta saya. Ini. 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 Itu perjanjian. Ya nanti. Mulainya. Dari start. Dari nikah. Jadi. Kosong. Ya susah. Ini. Rame. Kasusidih. Rame. Karena niatannya. Dikoyok-koyok. Niatannya. Arpegah. Pegahatan. Orapopo nikah. Sempetin. Harta kutat. Tetap. Hore. 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 Ini. Hore. Berikutnya. W'anhu. Ini. Dari Anas juga. Dari Abi Gurera. Anan Nabiya. Sallallahu alaihi wa sallamah. Karena. Ida. Rafa. Insanan. Ida. Tazawajah. Nabi itu. Kalau. Rafa. Itu. Mengucapkan selamat. Jadi. Berro al-mumala. Ucapkan selamat. Atau. Di sini. Da'a. Lil mutazawij. Ya ini. Nabi. Mengucapkan selamat. Indunga. No. Ini. Barakallahu laka. Di sini. Dunga. Dikanyakan. Barakallahu laka. Wabaraka alaika. Wajama'a. Baina'uma. Fi khair. Dua. Dikanyakan Nabi. Barakallahu laka. Mudah-mudahanlah. Allah berkaih kepada kamu. Wabaraka alika. Dan memberkaih atas kamu. Itu laka. Dan alaika. Ini kan. Barang laka itu. Yang menyenangkan kepada anda. Juga baraka. Yang tidak menyenangkan anda. Juga baraka. Ala itu kan maturot. Jadi laka itu manfaat. Hakkun li. Itu hak saya. Saya pernah mendapatkan sesuatu. Tapi hakkun alaika. Saya wajib melakukan sesuatu. Itu pakai ala dan ala. Ini doa ini. Barakallahu lakwa baraka alaika. Ini pakai laka ataupun alaika. Itu mudah-mudahan Allah beribara baraka. Karena apa? Karena laka dan alaika itu. Menurut kita saja. Iya kan. Menurut kita saja. Laka alaika. Tidak enak bagi kita. Manfaat bagi kita. Itu hanya bagi kita saja. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maksud daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sesuatu tidak nyaman bagi kita. Tapi itu baik. Menurut Allah itu bagus. Jadi Allah itu kan kita yakin. Bahwa Allah itu tidak akan mengendaki jelek pada kita makhluk-makhluknya. Semuanya itu ingin bagus Allah itu. Cuma padang-kadang kita yang menerimanya itu menganggap itu tidak bagus. Iya kan. Contoh-contoh-contoh gampang. Gampang. Karena ukuran-ukuran kita. Dulu ada anak kecil. Mau diajak di Surabaya. Biasanya oleh orang tuanya. Ini diajak muter-muter naik bijak. Sedangkan diajak di Surabaya naik bis. Nangis dia. Nangis. Kok nangis naik? Tidak senang. Naik bibis tidak senang. Masuk turdi-turdi naik bijak. Ya tidak. Naik bijak ke Surabaya. Ya naiknya naik bis. Jadi itu kan belum tentu menurut anak itu jelek. Itu tidak baik bagi anak. Kan baik itu. Singerti kan uang tuanya. Uang tuanya sampai di Surabaya naik bijak. Sampai perkor. Anaknya nangis. Tidak naik bis. Nangis. Nggak mau. Turun. Ngingin naik. Bija. Merasa tidak enak. Itu kan jadi perasaan. Sang anak. Perasaannya. Tapi bagi orang tua tidak. Demikian juga Allah. Demikiannya Allah SWT. Tidak akan Allah berpaksud tidak baik kepada kita. Selalu baik. Cuma karena kita. Pandangan kita. Persepsi kita. Terhadap apa. Yang diberikan Allah kepada kita. Itu saja. Mungkin Allah baik. Terus baik. Mungkin pernah saya katakan. Contohnya. Contohnya yang gampang. Contohnya banyak. Ini apa namanya. Sakit. Ini. Sakit itu kan belum tentu. Ya orang sakit yang nggak enak. Sakit. Tapi belum tentu itu. Sakit itu tidak baik. Bagi kita. Allah bermaksud baik. Bagi kita itu. Walaupun ya. Tujuannya Allah. Secuanya sakit itu. Kalau kita sabar. Yang diberi sakit. Sabar. Terima. Itu sakit itu. Penghapus dosa. Dosa. Loh kena enak kan. Jadi. Diberi sakit oleh Allah. Jadi dosanya. Dihapus oleh Allah SWT. Dengan diberi penyakit. Kita yura enak. Jadi. Karena kita sakit. Sakit. Maka. Allah SWT. Berubat tronor ini. Orang mari. Mari-mari. Loh. Pusimara. Mari ku. Oh. Badan. Itu. Allah itu. Mengatur. Memberi kita. Sepesa. Sabar. Itu. Kalau kita sabar. Oh. Penghapus dosa. Luar biasa. Luar biasa. Oh. Itu. Jadi ini. Apa namanya. Maka. Doanya. Barakallah. Laka. Wabaraka. Alaika. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan Anda berdua ini. Fi khairin dalam kebaikan. Jadi mengumpulkan dalam kebaikan. Kan bagus. Jadi kumpulnya di dalam hal yang baik. Jadi kalau kesepakatan dalam hal yang baik. Ini gak baik. Gak sepakat. Dijak gini si wedo gak gelam. Karena itu melanggar aturan. Dijak gini si nilana gak gelam. Karena itu melanggar aturan. Kan bagus itu. Ini sepakatan. Tapi. Fi khairin dalam kebaikan. Ini. Ini kan cik nabi. Boleh ya. Ini. Saya kira itu ya. Jadi. Inna doa limta zawij. Itu. Ini. Ini. Hukumnya sun. Sunnah. Dan doa itu. Wa yakua ayyakuna. Biddoai alwarid fil hadis. Dan kalau bisa. Dan doa yang warid. Yang ada dalam hadis. Seperti ini. Ketika ketemu laki dan perempuan. Terus lakinya. Suruh memegang. Apa namanya ini? Bun-bunan ini. Sing. Sing ito. Dengan Allahumma inni as'aluka. Khairoha. Wa khairoma jabaltaha alaih. Wa na'udzubika wa'udzubika. Min syariha. Wa syarima jabaltaha alaih. Ini kan dia. Doa. Ya Allah. Saya mohon kepadaka kebaikan. Khair kebaikannya ini. Wanita ini. Wa khairoma. Dan kebaikan apa yang ditimbulkan oleh wanita ini. Apa yang diputuhkan ini? Demikian juga saya berlindung pada jeleknya ini. Dan kejelekan yang ditimbulkan oleh wanita ini. Ini doa. Doa ketika tazawuh. Tazawuh itu penting itu. Penting. Bun. Wanabdillah bin Mas'ud. Dari sahabat Abdillah bin Mas'ud. Radiyallahu anhuqal. Alamana Rasulullah s.a.w. Rasulullah mengajarkan kepada kita ini atasyahudah. Atasyahudah itu khutbah. Mocosaha sahadat. Ini tazahudah itu khutbah. Maksudnya itu khutbah. Atasyahudah itu khutbah atau kalimatin fiha at-taukhid. Jadi ada setiap khutbah atau kalimat-kalimat yang disitu ada kata-kata tau. Tauhid itu. Penyaksian lah ini. Fil-khajah dalam suatu kebutuh ketubuhan ini. Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzubillahimin syururi anfusina. Ada itu disambahi wa min sayi'ati amalina Ma'yahdillahu falamudillalah Ada ma'yahdihillalah Ini ma'yahdillahu 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 falamudillalah Ini khadis ini. Ini kadang-kadang khutbah pakai ini. Khutbah nikah pakai ini. Wa'yahdillahu ala ilaha ilallah Wa'yahdillahu ala muhammadan abduhu wa rasuluhu Kemudian wa'yahdillahu salasa'ayatin Setelahnya itu baca tiga ayat. Ya jadi makanya di Indonesia ada namanya khutbah nikah. Ini penting. Jadi ya kalau bisa Sekarang itu pakai bahasa Arab. Kalau biasa kan bahasa Arab. Ada sekarang juga pakai bahasa Indonesia. Karena tujuannya apa? Untuk menasihati si wanita. Eh wanita kedua mempel. Mempellah itu. Ini ayatnya yang pengen dipaca ini. Ya yu'alladzina amrut taqullah Haqqatu qatih Wala tamutunna Illa wa'antum muslimun Satu. Ya kedua. Ya yu'alladzina amrut taqullah Alladhi khalakakum min nafsin wahidah Aminu nafsin wajah ala Wa khalakum min dahawajah Wa baslaminu marijalan kathira wa nisa'ah Wa taqullahalladhi tasa'aluna bihi wal arha Innallaha kana alaikum rakiba Lagi. Ya yu'alladzina amanu Ittaqullah Wa kulu qawlan sadidah Yusilhakum a'amalakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa mayyutillah wa rasulah Faqat faza fawzan azimah Ini khutbah nikah. Jadi pakai tiga ayat itu Semuanya ada taqwa kan. Ittaqullah Su taqwa Walatamutunna illa wa'antum muslimun Jangan sekali-kali Anda itu meninggal dunia Kecuali Anda dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Yang ketiga ayat itu ittaqullah Yaitu ittaqullah Pataklah Anda kepada Allah Yang telah menciptakan Anda ini Dari satu jiwa Satu badan yaitu A-adam Kemudian dijadikan pasang-pasangannya Terus disebarluaskan di dunia itu Ada laki dan perempuan Itu buat taqullah Taqwalahkan kepada Allah Al-ladi Tasa'alu nabihi wal'arham Besok akan menanyakan Ya Allah itu Wal-ladi tasa'alu nabihi wal'arham Inna Allah Kana'alaikum Rakyat Pokoknya disuruh ada ayat ini dibacalah Ini khutbah nikah Sama lagi yang penonton Tuntur buku ini sudah Sudah ada Kalau di Iana Yang biasa dibaca teman-teman itu Yang ada dalam Iana Itu khutbahnya Kajin Nabi Ketika menikahkan Sayyidina Ali Mendapatkan A'i A'i Shah Eh Menurut Fati Fatima Itu yang dibaca khutbah ini On Ini jadi khutbah ya Pun Wa'an Jabir Radiyallahu Anuqal Ini karena itu khutbah nikah Biasanya Jadi sebelum akad Ada khutbahnya Wa'an Jabir Raqala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ida khutoba Akhadgum Al-Mara Ketika salah seorang Di antara kalian itu Ngelamar Ngelamar Wanita Fa'ini Setato'a yang Durmin Kalau Kalau di antara Kalian itu Ada yang melihat Mereka Di antara Anda itu melihat Wanita tadi Melihat Ila mayat Ila niqah Dilihat sesuatu yang Mendorong Yang menarik Untuk Ni di niqah Faliyaf'al Lakukan Jadi kalau kamu Perintai Kaji Nabi Jadi Jadi kalau Anda Menging melamar Seseorang Ini kalau Bisa Lihat Sesuatu yang Menarik Menarik bagi Anda Untuk Menikahin Tadi Tunggakul Mar'ah tadi Mungkin Limaliha Wali Khasabiha Wali Jamaliha Wali Di Niha Fafafi Dan Kondelok Itu Yat Kondelok Yang menarik Anda Itu apa Karena Ya Nanti Jangan-jangan Gelok Gitu loh Karena tidak Tahu Seperti Membeli Kucing Dalam Karung Jangan Kududidilok Maka Ada namanya Ta'aruh Kalau dulu Suruh melihat Orang Orang yang Suruh melihat Disini Ini Ada hadis lagi Faliak Rau Ahmad Bahu Dawud Warijal Siqatun Walau Syahidun Indad Termiri Jadi Hadis ini Punya Syahid Syahid Itu Punya Hadis Yang Sama Maksudnya Tapi Dalam Sanat Riwayat Yang B Bida Sanatnya Itu Bida Sanat Ke hadis Itu Bida Tapi Hadisnya Itu Sena Senada Itu Namanya Syahid Maka Kadang-kadang Ada hadis Itu Lemah Tapi Karena Banyak Hadis Hadis Yang Lain Itu Bisa Bisa Menguatkan Satu Menguatkan Yang Hadis Ini Lemah Karena Perawinya Tidak Bisa Siko Terus Ada Lagi Yang Hadis Di Wet Lihat Sana Lemah Juga Sana Tapi Karena Banyak Ini Yuko Wibaduhum Baktun Kadang-kadang Bisa Menguatkan Satu Dengan Yang Lain Maka Ada Soheh Lihwairi Rihiy Karena Dia Ada Soheh Jadi Yang Lemah Jadi Soheh Karena Yang Lain Soheh Itu Hadis Untuk Rumul Hadis Ini Juga Lagi Ada Sayanya Di Wali Muslimin An-Nabi Hurairah An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Dari Kancing Nabi Juga Dari Muslim Dari Abi Hurairah Bahan Nabi Itu Pernah Melihat Ini Melihat Seseorang An-Nabi Nabi Bersabda Kepada Seseorang Tazawwajai Muratan Sudah Menikah Mungkin Mau Menikah Ada Seorang Laki Mau Menikah Dengan Perempuan Mesti Aja Apa Katanya Nabi Anadlerta Ilaya Kamu Sengerti Kamu Sudah Tahu Calon Istri Kamu Kamu Sudah Tahu Kata Nabi Kalau Orang Berarti Boleh Melihat Untuk Khidbah Itu Boleh Maka Jaman Dulu Jaman Dulu Itu Bisa Bisa Melihat Itu Bisa Langsung Langsung Dulu Jaman Dulu Itu Yang Laki Laki Mertamu Terus Yang Wanita Itu Yang Calon Yang Mau Dikonyugui Bidang Ini Itu Yang Tanya Tanya Itu Cara Ini Dulu Jaman Dulu Sekarang Modern Pake HP Sereneng Kalau Dulu Macam Itu Atau Suruh Jalan Jadi Rumahnya Gini Sampai Di rumah Situ Di toko Situ Nanti Anak Itu Tak Ke Pasar Lewat Muka Itu Rumah Itu Sampai Dulu Jam Sampai Oke Dulu Tengah Itu Dulu Dulu Sekarang Dengar Sudah Pakai HP Makanya Sudah Kadang Kadang Tuhan Kenal Yang 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 Bapak Ini Yang Badekar Pulau Pulau Pun Seneng Yang Maksudnya Tidak Bapak Asalkan Tidak Keterlalu Keterlaluan Soalnya Masih Ada Sekir Yang Baik Juga Ada Walaupun Diajak Ke rumah Orang Tua Tapi Perkenalannya Ya Baru Atau Ini Masih Ada Bukan Sampai Us Jangan Ini 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 Apa Ini Tadi Ada Tercari Yang Yang Melihat Itu Sekarang Ngerepot Jadi Ini Soalnya Masalah Masalah Kono Jadi Istiwahu Nathur Maktubah Sunnah Melihat Melihat Wanita Yang Mau Dinikah Yang Dikitbah Itu Sunnah Dilihat Di pendapat Ulama Jadi Jadi Kalau Menurut Imam Ahmad Wafiri Watin An Ahmad Yubah Kona Wala Yustahab Diboleh Aja Tapi Tidak Sunnah Boleh Melihat Orah Sunnah Boleh Melihatnya Boleh Jadi Disini Kalau Boleh Merhatikan Anajamal Marah Itu Matlub Yang Dekan Mesti Yang Cantik Jadi Yang Dekan Tapi Cantik Nisbi Juga Cantik Menurut Menurut Orang Satu Dengan Orang Lain Itu Berbeda Unusing Ingin Gini Unusing Ingin Lain Lain Tipe Orang Itu Beda Beda Jadi Cantik Juga Beda Ini Ada Masalah Bacakan Sajalah Ikhtalafal Ulama Ikhtilafan Kasiron Fima Yakil Nadullahu Minal Maktubah Ulama Itu Banyak Beda Di Dalam Mana Yang Boleh Dilihat Kalimam Nawawi Mengatakan Yubah Kulau Nadr Ila Wajihah Wakaf Fakot Kalimam Nawawi Yang Boleh Dilihat Hanya Telapak Tangan Dan Muka Yang Lain Tidak Boleh Tidak Boleh Tadi Tapi Lianna Karena Lianna Huma Laisa Bi Auroh Keduanya Itu Bukan Auroh Menurut Versi Imam Nawawi Disini Wa Inna Wa Lianna Dan Karena Yustada Lubil Wajial Jamal Muka Itu Bisa Menurutkan Cantik Dan Tidak Karena Muka Wabil Kafai Ini Epepe Ala Khusumatil Badan Wa Adamiya Ini banyak Dari kitab Saya dapatkan Jadi Kalau Epepe Halus Badannya Halus Kalau ini Kasar Kasar Allah Ini Ala Khusumil Badan Ini Ini Jadi Hanya Muka Dan Telapak Tangan Ini Ini Kalau Orang Dulu Ada Namanya Makjum Makjum Blang Jadi Makjum Blang Itu Orang Perempuan Tua Masih Masih Masa Mudah Yang Kut Dibak 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 Di tempat Tempat Yang Ada Dagingnya Maksudnya Bodinya Daging Ada Dagingnya Itu Kan Mau Tapi Selain Yang Ada Daging Dagingnya Mana Itu Bodinya Saya Kira Mana Yang Ini Kan Gitu Terselah Ini Tidak Daud Daud Zahiri Boleh Dilihat Kepada Semua Badanya Ini Tentang Wadah Khotok Ini Salah Jadi Ini Ada Jadi Kalau Soalnya Ini Kalau Daud Zahiri Hadis Zahiri Hadis Ini Falyang Zur Suruh Melihat Melihat Kepada Siapa Yang Menarik Minda Dari Wanita Tadi Minda Dari Wanita Tadi Jadi Suruh Melihat Berarti Boli Mana Kamu Itu Daud Zahiri Tapi Tidak Benar Karena Ditentang Jadi Khotok Zahir Ini Jelas Jadi Yang Ada Sumama Zabuna Wa Mazbul Malik Wah Ahmad Al Jumur Anahu Layustartu Vijay Nadiri Doha Jadi Ini Kan Boleh Melihat Boleh Melihat Itu Tidak Disyaratkan Wanitanya Ridho Boleh Tidak Ridho Tidak Tidak Contohnya Tadilah Sing Lanang Sing Widho Itu Melaku Tidak Ridho Didelok Tidak Harus Ridho Jadi Boleh Sing Widho Tidak Gelom Didelok Tidak 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 Terus Dengan Keridoan Yang Ini Contoh Ini Tadi Kalau Zaman Dulu Yang Gampang Konyugusak Konyubukwe Widang Zaman Dulu Balahu Zalik Fighof Latiyah Bahkan Laki Itu Boleh Melihat Wanita Yang Wanita Tidak Tau Kalau Dia Dili Dilihat Dulu Mungkin Di Perpustakaan Perpustakaan Melaku Melaku Sing Jelok Ini Jelok Jalon Kuyobo Ini Tidak Apa Jadi Yang Satu Itu Walaupun Dia Tidak Tau Kalau Dilihat Ini Wafi Tidak Dumil Ilam Dan Tanpa Didahul Pengetahuan Hancar Jelok Orang Pokok Langsung Tidak Tidak Dia Maksud Jadi Tauki Lakinko Alah Malik Akrohu Nadrohu Ila Ghofladiyah Mahof Atta Wukin Nadro Alah Awrah Jadi Ini Tapi Kalau Menurut Ibu Malik Dia Bila Mengatakan Saya Tidak Senang Saya Keting Melihat Laki Laki Tanpa Seperti Wanita Takut Kalau Yang Dilihat Aw Awrah Ya Tidak Oleh Pokoknya Tidak Oleh Yang Tidak 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 Awal Yang Muka Dan Terlapak Tangan Atau Tempat 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 Yang Menunjukkan Bodi Bodi Itu Ini Dibahkan Mengatakan Iwallati Raja Nawawi Was Soab Ya Ini Menurut Pendapat Ini Kitab Pengarang Kitab Ini Si Abdullah Lalu Dia Mendukung Pendapatnya Imam Nawawi Itulah Pendapat Nawawi Itulah Yang Benar Yaitu Yang Dilihat Hanya Muka Dan Telapak Tangan Ini Ini Jadi Itu Muka Yang Lain Tidak Tidak Boleh Sekarang Waduh Sekarang Secara Modern Tadi Beda Jadi Mengeripot Saya Kira Begitu Begitu Itu Asalkan Tidak Keterlaluan Kalau Terlalu Tidak Boleh Tidak Boleh Dih Macem Tidak Boleh Sekarang Di Ikhtilat Itu Yang Tidak Boleh Kalau Sampai Neman Kalau Mungkin Sekarang Kan Sekolah Sudah Campur Laki Dan Perempuan Kalau Dulu Kan Laki Sendiri Perempuan Sendiri Masih Ada Sekolah Seperti Ataroki Laki Perempuan Laki Sendiri Perempuan Sendiri Tapi Yang Banyak Di Dunia Pendidikan Sekarang Itu Laki Dan Perempuan Sudah Jadi Jadi Satu Kalau Begitu Gimana Ya Lihatnya Tadi Tetap Kalau Pendapat Imam Nawi Tadi Yang Tidak Aurot Itu Muka Dan Telapak Tangan Jadi Harus Nutupi Aurot Itu Saya Kira Masih Masih Wajar Nanti Kalau Kumpul Jangan Diskusi Kadang-kadang Ini Apa Untuk Diskusi Sampai Gula Sampai Ini Jadi Yang Melanggar Melanggar Itu Justru Yang Disenang Orang Sekarang Ripet Gata Seorang Punya Kos Itu Kalau Ada Dibatasi Malah Tidak Payu Ripet Di Anak Sekarang Kecenderungan Untuk Bebas Oleh 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 Karena Itu Kita Sebagai Orang Tua Ini Harus Hati Hati Dan Persoalan Agama Begini Perlu Ditanamkan Kepada Anak Anak Mana Yang Boleh Mana Yang Tidak Tidak Boleh Jangan Keterlaluan Tidak Boleh Tidak Baik Kepun Saya Kalau Saya Ego Tidak Menawahi Itu Aja Jadi Yang Boleh Dilihat Itu Hanya Muka Dan Telapak Tangan Yang Lain Tidak Kalau Keseluruhan Susah Utamanya Kalau Guru Coba Jangan Jadi Guru Guru Tajwid Guru Yang Conversation Itu Untuk Melihat Bibir Susah Padahal Orang Itu Bisa Menilai Kebenaran Makharij Itu Dengan Geraknya Bibir Kadang Kadang Ini Kan Harus Melihat Tapi Saya Kira Tahu Sendiri Kalau Kena Tidak 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 Bagus Jadi Sekedarlah Ini Yang Betul Serum Perhatikan Bibirnya Ini Untuk Cek Gimana Anda Ini Kan Penting Tapi Oke Kalau Keterlun Saya Kira Tidak Tidak Bagus Soalnya Soalnya Tidak Ada Itu Yang Pakai Ini Ini Tidak Tahu Ketika Ujian Siapa Dia Orang Ketok Ternyata Yang Masuk Orang Orang Lain Repot Singgara Itu Orang Lain Bukan Orang Yang Di Uji Ya Karena Ini Orang Repot Ya Mungkin Karena Tidak 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 Rasulullah Sallallahu Allah Manfa'na Ma Allamtana Wa Allimna Ma Yanfa'una Allah Merzukna Fahman Nabiyyin Wa Khibdal Mursalin Wa Ilham Malaikat Ika Al-Muqarrabin Allah Muftah Lana Futuh Al-Arifin Wayufakihna Fiddin Wayadina Ilas Zawai Sabil Nas Aluka Khusna Al-Khatima Wassalamuala Allah Barakatuh Allahumma Salli Al-Muqarrabin 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 Terima kasih.